Baik, selamat malam para peserta perkuliahan pengantar ilmu politik. Pada malam hari ini, saya akan menjelaskan modul pertama mengenai ilmu politik, ruang lingkup, dan konsep. Sistematika pembahasan kita pada malam hari ini terdiri dari 5 sesi pembahasan, dimulai dengan pendahuluan, lalu kegiatan belajar pertama yang akan membahas mengenai perkembangan ilmu politik, dilanjutkan dengan kegiatan belajar dua yang akan mendiskusikan mengenai konsep-konsep politik, kemudian kegiatan belajar ketiga membahas tentang sistem politik, dan diakhiri dengan penutup. Baik, sebelum dimulai, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Christian Widia Wicaksono. Saat ini saya sedang menempuh studi S3 di Departemen Ilmu Politik di Tunghai University Taiwan. Saya bekerja sebagai salah seorang dosen di Universitas Parahyangan, Bandung, dan di universitas tersebut juga saya menyelesaikan studi S1 saya dan S2 saya, dan saya mengajarkan ilmu politik semenjak tahun 2009. Baik, kita akan masuk ke bagian pendahuluan. Nah, di dalam kajian ilmu politik ini, para sarjana memiliki dua pandangan yang berbeda mengenai disiplin ilmu politik. Pandangan yang pertama mengatakan bahwa ilmu politik itu adalah ilmu pengetahuan yang tertua, bila dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Sementara pandangan yang kedua menyatakan bahwa ilmu politik lahir pada abad ke-19, bersamaan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti antropologi, sosiologi, kemudian ilmu hukum, dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut mengenai perbedaan antara kedua pandangan ini. Lalu kemudian yang kedua yang perlu kita pahami juga bahwa untuk dapat memahami ilmu politik, ada lima unsur di dalam pemahaman atau bagaimana kita bisa memahami ilmu politik. Unsur yang pertama adalah negara, yang kedua adalah kekuasaan, yang ketiga adalah pengambilan keputusan, yang keempat adalah kebijakan yang merupakan produk dari pengambilan keputusan, dan yang terakhir berbicara tentang distribusi dan alokasi. Artinya bagaimana hal-hal yang menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat ini bisa dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat melalui mekanisme distribusi dan alokasi. Misalnya penempatan prioritas di dalam anggaran pemerintah yang mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Nah, kelima hal ini adalah, atau kelima unsur ini adalah konsep dasar yang sangat penting dipahami oleh mereka yang melakukan studi di dalam ilmu politik, dan kelima unsur ini tidak bisa dipisahkan, karena untuk bisa mendapatkan pemahaman yang untuk tentang ilmu politik, maka kelima unsur ini harus dipahami secara simultan atau secara bersamaan. Baik, berikutnya, ada beberapa konsep juga yang akan kita pelajari dalam ilmu politik sebagai penunjang pemahaman kita agar lebih utuh lagi mengenai ilmu politik ini, diantaranya adalah konsep masyarakat, negara, kekuasaan politik, legitimasi, keadilan, dan konsep-konsep yang lainnya. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, nah, oleh karenanya, berlandaskan pada pendahuluan tersebut, perkulian kita pada hari ini memiliki dua tujuan, gitu ya, ada tujuan umum yang nanti akan diturunkan ke dalam tujuan khusus. Tujuan umum ini adalah peserta tutor, yaitu para mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan ruang lingkup ilmu politik itu sendiri, dan kemudian tujuan khususnya ini merupakan penurunan dari tujuan umum. Ini secara spesifik, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mampu menjelaskan, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan atau pengertian dari ilmu politik, lalu definisi ilmu politik, yang ketiga adalah bidang-bidang kajian yang termasuk ke dalam kajian ilmu politik, yang keempat adalah konsep-konsep dalam ilmu politik, dan kelima adalah cakupan ilmu politik. Saya akan masuk pada kegiatan belajar yang pertama, yaitu perkembangan ilmu politik. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan pada bagian pendahuluan, ada dua pandangan mengenai ilmu politik sebagai disiplin ilmiah. Jadi, Sarjana-Sarjana ada yang beranggapan bahwa ilmu politik ini adalah ilmu yang tertua di satu sisi, dan di sisi lain ada yang mengatakan bahwa ilmu politik ini lahir dan berkembang pada abad yang ke-19. Nah, politik sebagai ilmu yang tertua, ini hal yang pertama yang akan kita kaji. Jadi, ada Sarjana yang melihat bahwa pemikir-pemikir Yunani kuno, saat itu ada Plato, ada Aristoteles, mereka menyatakan bahwa penerapan azas berpikir yang dimiliki oleh manusia, ini bisa diterapkan dalam masalah-masalah kemanusiaan. Nah, apabila azas berpikir ini diterapkan pada masalah-masalah kemanusiaan, maka manusia tidak harus bergantung kepada dewa-dewa untuk melaksanakan pemerintahan. Karena melalui kemampuan berpikir manusia, maka manusia bisa memecahkan permasalahannya sendiri. Jadi, Aristoteles dan Plato berkeyakinan bahwa kemampuan berpikir manusia ini cukup bisa diandalkan untuk menjadi dasar bagi manusia untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam arti, menyelenggarakan pemerintahan di sini adalah menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Nah, di Yunani kuno, pemikiran tentang negara dan pemerintahan ini sudah dimulai sejak 450 tahun sebelum Masehi. Kita bisa melihatnya dalam karya filsafat yang dibuat oleh Plato dan Aristoteles. Maupun di sisi lain juga ada karya sejarah yang dibuat Horeodotus. Sementara kalau kita bergerak ke benua Asia, di benua Asia khususnya ada peradaban India dan Cina. Nah, dua peradaban ini juga mewariskan karya-karya yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan. Dan karya-karya ini disajikan di dalam bentuk kesusastra dan filsafat. Misalnya ada Dharma Sastra dan Arta Sastra di India. Lalu di Cina ada Confucius dan Mensius. Ajaran-ajaran mereka juga banyak yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan. Nah, bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Di Indonesia, pemikiran mengenai negara dan pemerintahan ini bisa kita temukan dalam kitab-kitab lama seperti para rato, negara kertagama, dan babat tanah jauh. Bahkan juga bisa ditemukan dalam hikayat dan cerita-cerita adat yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat seperti cerita mengenai atau hikayat mengenai kabah di Minangkabau yang juga memiliki kaitan dengan penjelasan negara dan pemerintahan. Baik. Nah, sementara pandangan yang kedua mengatakan bahwa ilmu politik ini lahir di abad ke-19 dan ilmu politik adalah bagian dari ilmu sosial. Nah, ditinjau dari bidang ilmu yang ditinjau sebagai sebuah bidang ilmu jadi para sarjana ini berargumentasi apabila kita ingin melihat ilmu politik secara lebih fair yaitu sebuah bidang ilmu yang memiliki dasar, kerangka, pusat perhatian, dan cakupan yang jelas dan terperinci dan juga memiliki kaitan dengan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu hukum, sosiologi, dan psikologi maka ilmu politik ini adalah ilmu yang baru berkembang pada abad ke-19. Nah, pengaruh dari ilmu hukum terhadap ilmu politik ini membangun fokus kajian di dalam ilmu politik untuk membahas mengenai negara dan pembahasan mengenai negara ini dikenal dengan istilah tradisi yuridis formal Nah, tradisi ini berkembang di negara Jerman, Austria, dan Perancis Lalu kemudian, selain pengaruh ilmu hukum di dalam politik ada juga pengaruh filsafat moral Pengaruh filsafat moral ini membentuk kajian mengenai etika politik yang membicarakan tentang kepantasan perilaku atau tingkah laku orang di dalam berpolitik dan kajian ini berkembang pesat di Inggris Nah, secara lebih lanjut disini dinyatakan Inggris dan Perancis adalah dua negara yang menjadi ujung tombak perkembangan ilmu politik karena di dua negara inilah dibentuk lembaga pendidikan tinggi yang secara khusus atau mengkhususkan dirinya membahas mengenai ilmu politik Yang pertama di Perancis ada Ecole Libere des Sciences Politiques Lembaga ini didirikan tahun 1870 Sementara di Inggris ada London School of Economics and Political Science yang berdiri pada tahun 1895 Nah, di Indonesia sendiri, sarjana-sarjana yang menekuni ilmu politik khususnya lebih banyak dipelajari melalui imu tata negara seperti yang dipelajari oleh Muhammad Yamin misalnya mereka belajar dari sarjana-sarjana Belanda dan Belanda ini adalah negara yang dekat dengan Jerman atau negara yang bertetangga dengan Jerman sehingga perkembangan keilmuan di Belanda itu relatif hampir berbarengan atau banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu yang terjadi di Jerman Tadi sudah dijelaskan bahwa Jerman memiliki tradisi yang kuat dengan kajian ilmu politik yang berdasarkan pada tradisi Yuridis Formal Oleh karenanya, Belanda pun memiliki tradisi yang sama yaitu tradisi Yuridis Formal Nah, ilmuwan-ilmuwan politik kita atau sarjana-sarjana politik kita di masa-masa awal pergerakan nasional yang belajar dari orang-orang Belanda ini juga akhirnya terpengaruh oleh tradisi Yuridis Formal Maka dari itu yang tadi saya kemukakan bahwa ilmu politik itu dibahas di dalam konteks hukum tata negara atau ketata negaraan Nah, sarjana-sarjana Belanda yang memiliki pengaruh cukup kuat bagi para sarjana politik Indonesia adalah Kranenburg dan Logeman Nah, sekarang kita bergeser ke perkembangan ilmu politik yang terjadi di Amerika Serikat Jadi, Amerika Serikat ini kerawala ilmu politiknya lebih terbuka sehingga dia terbuka dengan berbagai macam pengaruh tradisi pembahasan politik dari berbagai macam negara Misalnya, ide rasionalitas yang berkembang di Yunani ide juridis yang berkembang di Romawi ide kenegaraan yang berkembang di Jerman ide-ide tentang persamaan kebebasan dan kekuasaan juga yang sama berkembang di Jerman lalu ide persamaan kebebasan dan kekuasaan yang juga berkembang di Inggris dan Perancis Nah, para sarjana Amerika sendiri, sarjana yang membidangi ilmu politik kemudian mengembangkan pendekatan yang baru yaitu pendekatan perilaku atau disebut juga dengan istilah pendekatan behavioralisme Pendekatan behavioralisme ini apabila kita teliti lebih lanjut merupakan bentuk kritik terhadap pendekatan juridis formal Nah, pendekatan ini, pendekatan perilaku maksud saya, ini berbasis pada psikologi jadi mengadopsi ilmu psikologi di dalam kajian ilmu politik dan fokusnya adalah pengumpulan pada fakta-fakta empirik jadi kritik terhadap pendekatan tradisional dianggap pendekatan tradisional ini terlalu idealistik sehingga cenderung mengawang-awang tidak bersentuhan langsung dengan fakta politik yang terjadi maka kemudian pendekatan perilaku lebih menekankan pada pengumpulan data mengenai fakta-fakta empirik khususnya bagaimana tingkah lakum manusia di dalam berpolitik Nah, ada dua ahli dari Amerika yang punya kontribusi besar di dalam pengembangan pendekatan perilaku yaitu William James dan John Dewey John Dewey salah seorang yang terkenal dengan pilihan rational choice theory atau teori pilihan rasional dan ini dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan politik yang memperlihatkan bagaimana keputusan-keputusan politik itu adalah dihasilkan dari cara berpikir manusia yang rasional Nah, rasional ini adalah mengasumsikan manusia sebagai individu yang selalu mengupayakan untuk menjauhi hal-hal yang tidak membuat dirinya nyaman dan sedapat mungkin mendekatkan dirinya terhadap hal-hal yang bisa membuat hidupnya lebih nyaman Nah, oleh karenanya kemudian yang dilihat adalah tingkah laku manusia ini tingkah laku antara mendekatkan dan menjauhkan diri dari hal yang nyaman dan yang tidak nyaman Dan di Amerika, perkembangan ilmu politik ini semakin menemukan titik kulminasinya pada saat para ilmuwan politik di Amerika berhimpun dan membentuk sebuah asosiasi keilmuan Jadi, salah satu persyarat sebagai sebuah disiplin ilmu itu memiliki dasar yang kuat Kalau kita bicara tentang teori kebenaran, salah satu teori kebenaran itu menyelangkaskan atau disebutkan dengan istilah kebenaran yang tersubjektifitas Artinya, kebenaran yang terbentuk akibat kesepakatan dari sejumlah ahli yang berasal dari bidang yang sama Nah, keberadaan asosiasi ini menjadi penting karena dengan adanya asosiasi artinya sejumlah ilmuwan dari bidang yang sama berkumpul dan mereka memiliki pandangan atau memiliki konsensus tentang sesuatu hal ketika hal tersebut sudah melalui pengujian, melalui diskusi makanya setiap kali kita bicara tentang asosiasi keilmuan maka asosiasi keilmuan memiliki kewajiban untuk melembagakan aktivitas-aktivitas akademik misalnya melalui pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar atau konferensi atau juga melalui penerbitan hasil karya penelitian melalui jurnal-jurnal maka keberadaan asosiasi ini menjadi sangat sentral untuk menunjang kelangsungan dari sebuah disiplin ilmiah nah ilmu politik diakui sebagai disiplin yang independen karena di Amerika Serikat pada tahun 1903 ini perlu dikonfirmasi 1903 ini adalah tahun berdirinya ASPA gitu ya sorry, APSA pernah tahun berdirinya APSA jadi kalau di modul yang ada pada tangan rekan-rekan mahasiswa disebutkan 1904 tetapi kalau Anda cek di aspanet.org disebutkan asosiasi ilmu politik Amerika itu berdiri tahun 1903 nah APSA ini berdiri tahun 1903 untuk menjadi semacam milestone ya menjadi sebuah penanda gitu ya sebuah penanda bagi masyarakat akademik secara luas bahwa ilmu politik adalah ilmu yang atau disiplin ilmiah yang berdiri secara independen dia memiliki bidang kajiannya sendiri, punya kerangkanya sendiri, punya metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan dan seterusnya demikian yang bisa dijelaskan mengenai perkembangan ilmu politik di Amerika nah, terlepas dari dua pandangan yang berbeda apakah ilmu politik itu lahir di masa sebelum masehi atau politik itu adalah sebuah bidang ilmu yang lahir pada abad ke-19 sebenarnya hal ini bisa dikatakan adalah merupakan kekayaan dari ilmu politik sendiri artinya para ilmuwan-ilmuwan politik punya pandangan yang berbeda-beda untuk menyikapi hal tersebut dan ini tidak menjadi permasalahan buat kita, para mahasiswa yang belajar ilmu politik ya tinggal menentukan sikap sebenarnya Anda akan mendukung bagian yang mana dan dua argumentasi ini bisa diterima dua argumentasi ini bisa diterima sejauh mana tapi kembali lagi sampai sejauh mana kita mampu menggunakan argumentasi tersebut dengan baik selanjutnya kita akan masuk pada bidang kajian politik nah, pada bidang kajian politik ini dijelaskan bahwa ilmu politik ini terus mengalami perkembangan jadi pada abad ke-19 dan selepas abad ke-19 ilmu politik ini terus mengalami perkembangan nah, pada tahun 1997 ada seorang sarjana ilmu politik bernama Andrew Heywood dia menuliskan bahwa ada 5 kajian utama di dalam ilmu politik yang pertama adalah teori politik teori politik ini meliputi definisi politik, pemerintahan, sistem dan rezim ideologi-ideologi politik, demokrasi dan negara yang kedua lalu bicara tentang bangsa-bangsa dan globalisasi itu ya, bangsa dan nasionalisme politik di tingkat nasional dan politik di tingkat lokal dan kemudian bagaimana relasi dengan politik di tingkat global lalu yang ketiga ada interaksi politik interaksi politik ini terdiri dari ekonomi dan masyarakat budaya politik dan legitimasi perwakilan, pemilu dan partisipasi dalam pemilu partai politik dan sistem kepartaian kelompok kepentingan dan gerakan politik nah, yang keempat adalah mesin pemerintahan mesin pemerintahan ini meliputi ada konstitusi ada hukum dan yudikatif lembaga legislatif, lembaga eksekutif birokrasi, militer dan polisi lalu yang terakhir adalah kebijakan dan kinerja yang meliputi dari proses kebijakan dan kinerja sistem politik itu sendiri baik, di dalam terbitan yang lain kontemporary politik sains yang disampaikan oleh UNESCO dijelaskan bahwa ilmu politik memiliki empat bidang kajian utama yaitu teori politik yang hampir milik dengan sebelumnya lalu lembaga-lembaga politik partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum serta hubungan internasional nah, teori politik ini menurut di dalam terbitan UNESCO dinyatakan sebagai kajian yang meliputi undang-undang dasar, konstitusionalisme dan sejarah perkembangan pemikiran politik sementara lembaga-lembaga politik yang meliputi lembaga-lembaga politik adalah bidang kajian yang meliputi studi mengenai undang-undang dasar pemerintahan nasional pemerintahan daerah atau kita menyebutnya pemerintahan di tingkat lokal fungsi sosial ekonomi dari pemerintah dan perbandingan lembaga-lembaga politik nah, partai-partai kemudian yang ketiga adalah partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum hal ini meliputi kajian atas partai politik golongan-golongan dan asosiasi yang ada dan tumbuh berkembang di masyarakat partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi dan kemudian media masa serta pendapat umum atau sekarang kita lebih menggunakan istilah opini publik dan keempat yang menjadi bidang kajian utama dari politik adalah hubungan internasional yang meliputi bidang politik internasional organisasi dan administrasi internasional serta hukum internasional nah, perkembangan lain dari ilmu politik adalah political development atau pembangunan politik yang dibahas dalam apa, kajian ini adalah dampak pembangunan sosial ekonomi terhadap susunan atau struktur masyarakat khususnya bagaimana pengaruh lembaga-lembaga politik terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat nah, perkembangan, apa, pendekatan ini gitu ya, pendekatan pembangunan politik ini dikembangkan oleh para sarjana barat ya, pada masa pasca perang dunia kedua ya, untuk memahami bagaimana perubahan sosial politik yang terjadi di negara-negara perkembang setelah mereka merdeka dan lepas dari perang dunia kedua nah, para sarjana barat ini tercenderung bersikap etnocentrik artinya melihat bahwa perbaikan atau pembangunan yang terjadi di negara-negara baru berkembang itu harus mengejar atau menjadi pembangunan yang seperti berlangsung di negara-negara barat artinya negara barat dijadikan role model bagi negara-negara berkembang dan negara-negara berkembang diharuskan untuk bisa menyamai pembangunan-pembangunan di negara barat sehingga yang terlihat di sini nampak seperti westernisasi gitu ya membaratkan negara-negara berkembang nah, kalau di dalam teori pembangunan itu kita mengenalnya dengan istilah teori modernisasi gimana negara-negara tradisional yang masyarakatnya juga masih masyarakat tradisional dalam lebih mengandalkan mata pencaharian dari sektor pertanian ini harus berubah menjadi masyarakat yang menjadi masyarakat industri maju gitu ya yang pengembangan teknologinya lebih mengharap ada teknologi yang sifatnya teknologi yang canggih teknologi yang mentahir nah ini yang diharapkan tetapi ya tentunya hal ini menjadi perdebatan karena juga teori modernisasi ini kemudian dalam perkembangan yang juga mendapat sandahan misalnya dari teori dependensi yang menjelaskan bahwa justru apa yang dilakukan oleh negara-negara barat melalui pemberian pinjaman kepada negara-negara berkembang dengan model westernisasinya seringkali acapkali gagal dan bahkan justru menciptakan ketergantungan dari negara-negara berkembang kepada negara maju sehingga tidak akan pernah negara-negara berkembang situasi pembangunan di negaranya akan menyamai negara-negara maju nah, selain pendekatan pembangunan politik ada pendekatan yang lain di dalam kajian politik adalah ekonomi politik serta peran dan hubungan militer dan sipil dalam politik nah ini juga kalau untuk hubungan sipil-militer ini menarik karena ada satu buku yang ditulis secara khusus oleh Samuel Huntington yang membahas tentang hubungan militer dan sipil karena arusnya memang berbeda di negara-negara yang baru lepas dari penjajahan khususnya di kawasan Afrika hubungan sipil dan militer ini lebih nampak sebagai dominasi militer terhadap sipil karena negara-negara Afrika pada umumnya memperlakukan junta militer di mana pusat atau kekuasaan pemerintahan diserahkan kepada militer sementara di negara-negara barat yang menurut paham demokrasi lebih cenderung berpandangan bahwa militer itu harus profesional sehingga militer tidak dibolehkan untuk turut campur dalam urusan-urusan politik tugas mereka adalah bagaimana mengelola pertahanan negara secara profesional sehingga bisa menangkal ancaman baik dari internal maupun dari eksternal baik selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai definisi ilmu politik disini dijelaskan berdasarkan pada modul yang kita sudah terima didefinisikan bahwa politik ialah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut artinya politik dipahami sebagai sebuah sistem dan di dalam sistem itu ada aktivitas-aktivitas atau adalah kegiatan-kegiatan dan kemudian sistem ini memiliki tujuan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam sistem dimaksudkan untuk menjembatani anggota apa elemen sistem untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut nah sementara ada juga definisi lain yang ditawarkan oleh Andrew Haywood dia mengatakan politik adalah keseluruhan aktivitas di mana masyarakat membuat, mempertahankan, dan melakukan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan publik sehingga yang menjadi concern utama disini adalah undang-undang justru atau kebijakan publik itu sendiri jadi politik dipilihat oleh Andrew Haywood sebagai proses bagaimana masyarakat berdinamika di dalam kebijakan publik apakah kebijakan yang sudah ada dianggap cukup menjawab kebutuhan dan permasalahan yang lain di tengah masyarakat kalau tidak cukup menjawab maka dilakukan proses perubahan kebijakan kalau dianggap memadai maka kemudian dipertahankan kalau ada muncul masalah dan kebutuhan yang baru maka kemudian juga dibahas tentang bagaimana kita memformulasikan kebijakan yang baru inilah yang menjadi concern Andy Haywood dalam melihat konstelasi ilmu politik baik, seperti yang sudah disampaikan pada bagian pendahuluan bahwa rumusan definisi ilmu politik itu mengandung 5 unsur yang pertama adalah negara atau state negara disini dijelaskan sebagai sebuah organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi dan sah dan kemudian harus ditaati oleh rakyatnya Soltau 1951 dia mengatakan bahwa ilmu politik ini mempelajari negara tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu lalu hubungan antara negara dengan warganya serta hubungan antar negara jadi Soltau menekankan aspek bahwa politik itu adalah bidang kajian yang berhubungan dengan negara yang kedua unsur dari definisi ilmu politik juga bisa ditinjau dari kekuasaan kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan si pelaku si pelaku disini adalah orang yang memberikan pengaruh atau pihak yang memberikan pengaruh Nah Harut Leswell dan Kaplan ini mendefinisikan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari mengenai pembentukan dan pembagian kekuasaan sementara Robson dia menyatakan bahwa ilmu politik mempelajari kekuasaan di dalam masyarakat yang meliputi sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil dari kekuasaan tersebut Nah fokus perhatian seorang sarjana ilmu politik tertuju pada perjuangan untuk mencapai kekuasaan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, atau pengaruh atas orang lain atau menentang pelaksanaan kekuasaan Inilah yang dikemukakan oleh Robson Kemudian ada juga sarjana yang lain, Flathain, mengatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara Sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan berserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi, yang dapat mempengaruhi terhadap negara Artinya, di sini sebenarnya Flathain sudah mulai mengidentifikasi bahwa kekuasaan itu bisa dilihat dalam dua Artinya artor politik itu bisa dilihat dalam dua konteks Ada suprastruktur politik, ada infrastruktur politik Yang suprastruktur politik ini adalah aktor-aktor yang resmi Artinya aktor-aktor yang memang secara formal memegang kekuasaan Atau dalam bahasa politik yang seringkali disebut memegang kewenangan Karena kewenangan itu adalah kekuasaan yang sifatnya formal Sementara, ada juga kelompok masyarakat yang tidak duduk di dalam kekuasaan Artinya mereka tidak menduduki lembaga Misalnya, kalau kita merujuk pada trias politika Ada juga kelompok masyarakat yang tidak duduk di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif Tetapi pengaruh mereka terhadap pembentukan keputusan-keputusan politik ini cukup besar Dan mereka inilah yang disebut dengan kelompok infrastruktur politik Kita lanjutkan ya Berikutnya adalah pengambilan keputusan atau decision making sebagai salah satu unsur Untuk menjelaskan pengertian politik secara utuh Di sini dijelaskan bahwa keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh warga masyarakat Inilah yang dimaksud dengan pengambilan keputusan Nah, Mitchell & Mitchell pada tahun 1959 Mereka menyatakan bahwa politik adalah pengambilan keputusan kolektif Atau pembuatan kebijakan publik untuk masyarakat secara keseluruhan Sementara Deutsch menyatakan bahwa politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum Artinya melalui mekanisme yang melibatkan banyak pihak Kemudian kebijakan atau policy merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku Atau suatu kelompok politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut Nah, ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya kebijakan, beserta dengan akibat-akibatnya Hugerwerf menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan untuk membangun masyarakat secara terarah Melalui penggunaan kekuasaan Sementara di sisi lain ada sarjana lain yang bernama David Easton yang menyatakan bahwa Kehidupan politik ini mencakup berbagai macam kegiatan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan Dengan demikian, kebijakan dan pengambilan keputusan adalah sesuatu yang sangat erat dengan politik Dan bisa menjelaskan bagaimana dinamika politik itu terjadi Lalu yang keempat adalah kompromi dan konsensus Nah, politik seringkali dianggap sebagai suatu cara untuk menyelesaikan sebuah konflik Atau melakukan resolusi konflik melalui kompromi dan negosiasi Krik pada tahun 1993 mengatakan bahwa karena konflik tidak bisa dihindari Maka saat kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang bertentangan Sama-sama memiliki kekuasaan Maka mereka tidak bisa dihancurkan begitu saja Tetapi pertentangan ini bisa dipecahkan melalui mekanisme kompromi politik secara damai Dan hal ini sangat mungkin terjadi Sangat mungkin terjadi di dalam masyarakat Karena memang dalam prakteknya Masyarakat ini bisa terdiferensiasi atau terbelah ke dalam berbagai macam kekuatan politik Dan masing-masing kekuatan politik memiliki pengaruh yang cukup kuat pada basis masanya masing-masing Oleh karenanya agar situasi politik tetap aman, damai gitu ya Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme kompromi atau konsensus Nah, maka dari itu dalam teori kebijakan publik itu dikenal satu teori yang dinamakan model pluralisme Model pluralisme ini melihat kebijakan publik sebagai bentuk tawar-menawar Tawar-menawar antara berbagai macam pemangku kepentingan Sehingga dicapailah titik keseimbangan Dimana kepentingan dari pelaku-pelaku yang terlibat dalam pengambilan keputusan politik ini Bisa terwadahi, bisa terwakilkan, maka kemudian dihasilkanlah sebuah keputusan politik Melalui konsensus dan komprom Dan unsur yang kelima ini berkaitan dengan distribusi dan alokasi Hal ini membahas mengenai pembagian dan penjahatahan nilai-nilai atau value di dalam masyarakat Nah, Leswell, Harald Leswell menyatakan bahwa politik adalah masalah siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana Who guess what, when, and how Jadi siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana Sementara David Easton menyatakan ilmu politik adalah Sistem politik adalah keseluruhan interaksi Yang mengatur pembagian nilai-nilai secara otoritatif Atau berdasarkan kewenangan Untuk dan atas nama masyarakat Sehingga seluruh pemangku kepentingan yang ada di dalam komunitas politik Atau ada di dalam sebuah negara Bisa memperoleh nilai-nilai tersebut Atau bisa merasakan nilai-nilai tersebut Sebagai sebuah dampak yang nyata di dalam kehidupan mereka Maka dari itu memang distribusi dan alokasi ini penting Penting untuk menjaga kestabilan politik terutama Misalnya, salah satu contoh yang mungkin bisa kita pelajari bersama adalah Bagaimana kita mampu menciptakan situasi yang adil dan seimbang Dalam hal pembangunan di berbagai macam wilayah Kalau untuk konteks Indonesia, kesimbangan pembangunan antara di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa Atau antara kota dan desa Maka dari itu tahun 2016 yang lalu Diterbitkan Undang-Undang Desa Dengan tujuan utama adalah bagaimana pembangunan bisa merata Bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat di desa Nah, ini hal yang berkaitan dengan distribusi dan alokasi Baik, kita akan masuk ke dalam kegiatan belajar yang kedua Yaitu mengenai konsep-konsep politik Nah, apa saja yang akan dibahas di sini Yang pertama, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan konsep Konsep adalah unsur penelitian yang terpenting Dan merupakan sesuatu yang digunakan oleh para peneliti Untuk lebih mengerti dunia sekelilingnya Jadi, kalau Anda belajar logika Di dalam logika dijelaskan konsep itu berasal dari kata konsipere Artinya tangkapan indera manusia Yang kemudian di dalam kegiatan akal budi manusia Dibentuklah pemahaman Berdasarkan tangkapan indera manusia tersebut Di dalam ilmu politik, ya itulah yang kita coba lakukan Bagaimana indera manusia itu mencoba menangkap berbagai macam gejala Perilaku, tingkah laku, termasuk produk-produk kebijakan Berserta dengan dampaknya Sehingga kemudian memunculkan konsep-konsep politik Yang kemudian bisa dipelajari lebih lanjut di dalam ilmu politik Nah, dalam ilmu politik kita membahas konsep politik Yang menyangkut gejala politik Para filsuf politik mencari esensi atau makna dari konsep politik Seperti misalnya makna dari kebenaran Makna dari hukum Atau makna dari keadilan Sementara para sarjana politik modern Mereka lebih cenderung untuk mencoba membahas Lebih lanjut konsep-konsep Seperti masyarakat, negara, atau sistem politik Pemerintah, kekuasaan politik, legitimasi, dan konsep-konsep yang lainnya Nah, kita akan masuk pada konsep-konsep modern yang dipelajari di dalam ilmu politik Yang pertama adalah masyarakat Jadi disiplin ilmu itu memiliki apa yang dinamakan dengan istilah Objek formal dan objek material Nah, objek formal dan objek material ini Jadi adalah lebih pada Kalau objek material itu Hampir semua ilmu gitu ya Memiliki kesamaan gitu ya Mempelajari manusia Khususnya ilmu sosial Jadi mempelajari gejala-gejala Atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hubungan antar manusia Tetapi objek formalnya biasanya lebih spesifik Objek formal inilah yang membedakan disiplin ilmu yang satu dengan ilmu yang lain Nah, objek formal yang dipelajari di dalam ilmu sosial adalah Kehidupan manusia di dalam kelompok Dan ini dipahami sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya Manusia dapat menjadi anggota dari berbagai kelompok Untuk apa? Untuk membantu dia memenuhi kebutuhannya Nah, asosiasi-asosiasi atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat Juga berperan dalam mengendalikan atau menertibkan pertentangan-pertentangan Yang mungkin terjadi antar manusia yang satu dengan yang lain Ketika masing-masing manusia yang ada di dalam masyarakat ini Sangat berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkannya Yang tentunya berdasarkan norma tertentu Yang dianggap adil dan benar dan disepakati bersama Jadi ini nanti kalau dalam pemahamannya Thomas Hobbes Harus ada satu kekuatan Satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan Yang bisa menertibkan kehidupan antar manusia atau antar kelompok manusia Nah, kekuatan inilah yang kemudian nanti dinamakan oleh negara Nah, dinamakan oleh Thomas Hobbes sebagai negara Nah, Robert McIver menyatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata Sementara Harold Lasky menyatakan bahwa masyarakat adalah Sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama Untuk mencapai terwujudnya keinginan-keinginan atau tujuan bersama Dalam ilmu politik, salah satu bentuk masyarakat yang paling utama Seperti yang tadi sudah dijelaskan adalah negara Negara adalah cerminan dari masyarakat politik Konsep lainnya adalah negara itu sendiri Negara merupakan agen masyarakat untuk mengatur hubungan-hubungan yang terjadi di dalam masyarakat Agar ketertiban bisa terpelihara Nah, Robert McIver mendefinisikan negara sebagai asosiasi yang menyelenggarakan penertiban Di dalam suatu masyarakat, dalam suatu wilayah Berdasarkan pada sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah Yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan yang sifatnya dapat memaksa Anggota masyarakat yang ada di dalam wilayah negara tersebut Untuk taat terhadap sistem hukum yang sudah dibuat Sementara Maxwell bernyatakan negara adalah masyarakat yang mempunyai monopoli Untuk menggunakan kekerasan fisik secara sah Dalam suatu wilayah tertentu atas nama masyarakat Jadi penggunaan kekerasan bisa dilakukan oleh negara dalam konteks Kepentingan masyarakat secara keseluruhan Ini adalah konsep mengenai negara Selanjutnya, Soltau menyatakan bahwa negara berperan untuk mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat Nah, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang Berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin Jadi, Soltau ini ya definisinya bisa dilihat terinspirasi dari cara pandangnya Plato tentang negara Jadi, dia melihat politik itu adalah terjadi di dalam sebuah polis Sebuah wilayah Polis ini adalah kota Dimana manusia yang hidup di dalam kota ini ingin mencapai hal-hal yang membahagiakan di dalam hidupnya Untuk mencapai hal-hal yang membahagiakan maka butuh tata pengaturan, penataan Kenapa Soltau mengadopsi pemahaman ini Sehingga dia bisa menyatakan bahwa Oh iya, negara itu adalah sesuatu yang dimana ada proses pengaturan di dalamnya Sehingga manusia-manusia di dalamnya bisa berkreasi seoptimal mungkin Untuk mencapai kebahagiaan-kebahagiaan yang mereka harapkan bersama Nah, sementara ada juga definisi yang dikemukakan oleh Laski menengenai negara Nah, Laski ini menyatakan bahwa tujuh negara adalah Menciptakan keadaan dimana masyarakat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal Jadi, kurang lebih mirip lah ya Yang dikemukakan Laski, Soltau Masih juga mengacu pada apa yang dikemukakan oleh Plato Kemudian Di dalam modul kita sendiri didefinisikan negara adalah asosiasi manusia Yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar tujuan bersama Yakni memungkinkan terciptanya kebahagiaan bagi penduduknya Atau yang disebut dengan kebaikan bersama Bonum publicum atau common good Jadi, memujudkan kebaikan bersama Nah, sementara Andrew Heywood dia menjelaskan bahwa ada 5 ciri negara 5 ciri negara ini meliputi bahwa negara itu memiliki kedaulatan Lalu ada pengakuan sebagai sebuah institusi publik Dulu kita mengejar status de jure Dan de facto untuk kemerdekaan ini adalah bentuk pengakuan institusi publik Jadi, di awal masa kemerdekaan ini diperjuangkan oleh para pendiri bangsa Untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara yang lain Lalu kemudian memiliki kekuasaan yang sah atau legitimate Yang artinya didukung oleh warga masyarakatnya Kekuasaan tersebut tidak diragukan oleh warga masyarakatnya Kemudian dominasi yang didukung oleh penggunaan koersif Artinya, seperti yang dikemukakan oleh Max Weber tadi Memungkinkan terjadinya paksa antara masyarakat Apabila masyarakat bukan dalam arti secara kolektif Tetapi pada aspek-aspek tertentu Manakala tindakan dan perilaku yang ditampilkan Tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama Di dalam kontrak sosial pembentukan negara Yang biasanya tercermin di dalam konstitusi negara Dan kemudian yang kelima merupakan Asosiasi teritorial dengan batas-batas geografis Yang secara yuridis diakui Baik secara domestik maupun global Artinya batas-batas negaranya dihormati oleh negara-negara yang lain Nah, fungsi negara Di antara yang pertama menyelenggarakan penertiban Yaitu law and order Untuk mencapai tujuan bersama Dan mencegah terjadinya konflik atau bentrokan di dalam masyarakat Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakatnya Misalnya, usaha yang dilakukan oleh pemerintah Di dalam penyelenggaran pembangunan Yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Yang ketiga adalah menyelenggarakan pertahanan Jadi melindungi masyarakat dari kemungkinan adanya ancaman Baik dari darah maupun dari luar negara Tujuan utama sistem pertahanan adalah untuk menjamin Kelestarian unsur-unsur yang ada di dalam negara Seperti kelestarian atau keberlangsungan dari wilayah Keberlangsungan hidup dari penduduknya Dan juga kedaulatan Artinya kemampuan untuk memerintah dirinya sendiri Dan tidak diatur atau dicampuri oleh negara yang lain Lalu kemudian yang keempat adalah menegahkan keadilan Ini juga adalah fungsi dari negara Sebab selama dalam proses untuk mencapai tujuan bersama Senantiasa terbuka adanya kemungkinan persaingan Persaingan, pertikaian atau bahkan bentrokan Antara satu pihak dengan pihak yang lainnya Maka lembaga-lembaga peradilan yang ada di dalam negara Akan mengatur dan mengendalikan usaha-usaha pencapaian tujuan itu Agar tetap berlangsung dalam suasana yang adil Dan seluruh komponen masyarakat yang ada di dalam negara Tetap merasa bahwa mereka mendapatkan perhatian yang sama Perlakuan yang sama dari pemerintah Selanjutnya konsep yang lain yang sering juga dibahas di dalam politik adalah mengenai wilayah Jadi wilayah ini merupakan batas geografis Dimana negara masih dapat menggunakan kekuasaannya Baik penggunaan kekerasan fisik secara sah Melakukan monopoli atau memperlakukan ketentuan perundang-undangan yang mereka Nah wilayah negara ini tidak hanya meliputi daratan Tetapi juga udara di atasnya dan laut di sekelilingnya Bahkan untuk negara-negara kepulauan seperti Indonesia Memiliki zona ekonomi eksklusif Yang jaraknya 200 mil dari batas daratan di sebuah pulau Nah wilayah juga mempengaruhi kemampuan negara Umumnya dianggap bahwa negara yang memiliki luas wilayah lebih besar Juga memiliki kemampuan yang lebih besar Karena apa? Karena cadangan sumber daya alam yang dikandung dalam wilayah yang bersangkutan Dan juga posisi strategis negara tersebut di dalam perdagangan internasional Maupun di dalam politik internasional Hal ini banyak dikaji atau didiskusikan di dalam studi mengenai geopolitik Bagaimana posisi geografis sebuah negara Mempengaruhi keuntungan dia secara politik Baik dari segi penguasaan sumber daya alam Maupun kemudahan mengakses terhadap perdagangan internasional Dimana laluintas barang dan jasa itu selalu hampir selalu melampaui wilayah-wilayah tersebut Seperti dahulu katanya Indonesia berada pada posisi geopolitik yang menguntungkan Karena terletak di antara dua samudera dan dua penua Sehingga mudah untuk mencapai Indonesia Negara-negara lain mudah untuk mencapai Indonesia Ini pada masa lalu ketika sistem transportasi yang masif digunakan Pada saat itu adalah kapal laut Sehingga perdagangan pun para pedagang banyak menggunakan kapal laut Mudah untuk mencapai Indonesia melalui jalur kelautan Baik penduduk Penduduk merupakan ini adalah konsep yang lain Yang dibahas juga dalam politik Penduduk merupakan seseorang atau sekelompok orang Yang karena keberadaannya di wilayah tertentu Diwajibkan untuk mematuhi segenap ketentuan perundangan yang berlaku dalam wilayah tersebut Jadi penduduk itu adalah Seseorang atau sekelompok orang yang meninggami wilayah tertentu Sehingga karena dia meninggami wilayah tersebut Maka melekat kewajiban pada mereka untuk patuh terhadap ketentuan perundang-perundangan yang ada di negara tadi Nah konsep lainnya yang juga dibahas di dalam politik adalah kedaulatan Kedaulatan ini didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi Untuk membuat dan melaksanakan undang-undang dengan semua cara yang tersedia Termasuk juga menggunakan kekerasan Nah negara mempunyai kedaulatan tertinggi untuk melaksanakan undang-undang Agar penduduk yang mendiami wilayahnya Mematuhi segenap peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku Ini yang disebut dengan kedaulatan ke dalam Dan di sisi lain gitu ya Pada saat yang bersamaan Negara juga mempunyai kedaulatan ke luar Yang ditunjukkan untuk mempertahankan kedaulatan dari ancaman negara lain Jadi menangkal ancaman baik yang datang dari dalam maupun datang dari luar Untuk menunjukkan bahwa negara ini punya kedaulatan Punya kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan Nah kekuasaan atau power ini juga dibahas sebagai konsep politik juga Kekuasaan ini diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang Dengan menggunakan sumber-sumber daya kekuasaan tertentu Untuk memberikan pengaruh terhadap tingkah laku seseorang atau kelompok orang lainnya Sehingga kelompok yang dipengaruhi ini bertingkah laku sesuai dengan keinginan dan tujuan Dari pihak yang memberikan pengaruh tadi Nah kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang atau sebuah bangsa untuk mendapatkan apa yang diinginkannya Menurut Robert Dow persamaan kekuasaan adalah kemampuan A untuk meminta B melakukan X atau tidak melakukan X Nah politik juga terkait dengan upaya tersebut yaitu mempertahankan dan memperluas kekuasaan Pemerintah dapat menggunakan kekuasaan yang sifatnya lunak atau soft power seperti persuasi Atau juga bisa menggunakan kekuasaan yang sifatnya kuat atau hard power seperti penggunaan kekuatan militer Ini yang kenapa negara ini dianggap punya kedaulatan yang tinggi Karena dia memiliki komponen kekuatan militer yang dapat digerakkan oleh negara untuk mempertahankan kedaulatan tadi Dan ini disahkan berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh negara Nah wujud kekuasaan menurut Bolding ini ada tiga Yang pertama pengaruh atau influence yang sering dianggap bentuk lunak dari kekuasaan Orang menyebutnya kalau ada stick and carrot Menyebutnya sebagai carrot jadi kalau memelihara kerinci itu Kalau kerincinya baik dikasih carrot, dikasih wortel Kalau nakal dipukul pakai stick gitu ya Nah ini bentuk lunak dari kekuasaan adalah kita kasih penghargaan, kasih carrot Berupa loyalitas dan komitmen Yang kedua wujud kekuasaan adalah pertukaran Dengan cara yang saling menguntungkan melalui kesepakatan-kesepakatan atau deal Dan yang ketiga adalah wujud kekuasaan itu adalah kekuatan sebagai kekuasaan dalam bentuk keras Berupa paksan atau intimidasi stick Ya atau tongkat hukuman Jadi kalau mereka melanggar maka kemudian digunakanlah tongkat untuk menertibkan mereka Memukul mereka, memaksa mereka untuk jadi tertib Ini pandangan Bolding mengenai kekuasaan Nah sumber-sumber daya kekuasaan politik ini terdiri dari sumber daya fisik Dalam hal ini adalah penggunaan senjata Lalu ada sumber daya ekonomi dalam bentuk kekayaan ataupun pengendalian atas barang atau jasa Lalu kemudian juga sumber daya normatif Terdiri dari tradisi, moralitas religius, legitimasi dan wewenang Ini biasanya terkait dengan kekuasaan yang sifatnya tradisional Lalu kemudian personal yang melekat pada harisma atau daya tarik seseorang Dan kemudian keahlian Karena keunggulan informasi, keunggulan pengetahuan, teknologi dan intelijensi Ini menjadi sumber daya kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain Nah Bahrah dan Barats pada tahun 1962 mengatakan bahwa seseorang atau kelompok orang Dapat menghalangi pembahasan suatu masalah dalam agenda pembuatan kebijakan Sehingga hal ini mempengaruhi proses pembuatan kebijakan Inilah yang seringkali disebut dengan istilah kekuasaan informal Jadi kekuasaannya tidak resmi tetapi kemampuan politik mereka Dalam mempengaruhi dan menyakinkan orang lain cukup kuat Sehingga pembahasan-pembahasan yang seharusnya dikemukakan justru bisa dihindari Nah menurut Lux 1974 bahwa kekuasaan dapat terjadi pada saat A bisa mempengaruhi B dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan B Dimana B sebagai objek kekuasaan tidak menyadari adanya pertentangan antara kepentingan B dengan A A bisa mempengaruhi B karena A bisa meyakinkan B bahwa kepentingan A adalah kepentingan yang sebenarnya bukan kepentingan yang dimiliki oleh B Oleh karena itu karena mereka bisa diyakinkan maka kemudian B ini melakukan kepentingan A secara sukarela Dalam hal ini A berhasil meredam konflik penolakan terbuka yang dilakukan oleh pihak B melalui persuasi yang diperoleh dari sistem sosialisasi nilai Nah sistem sosialisasi nilai ini bentuknya bisa indoktrinasi atau melalui penanaman ideologi Melalui pendidikan dan manipulasi termasuk juga arus informasi sehingga kemudian pihak A bisa mengendalikan pemikiran pihak B Nah Gramsci menyatakan bahwa masyarakat terbagi menjadi dua kelompok kelas Yang pertama adalah kelas elit Yang jumlahnya kecil dan juga kelas besar Yang disebut dengan kelas masa Kelas elit memiliki kekuasaan dan kelas masa adalah kelas yang tidak memiliki kekuasaan Nah dalam interaksinya struktur ekonomi, sosial, dan politik yang ada cenderung selalu berada pada kepentingan kelas elit dibandingkan dengan kelas masa Nah ini yang dilihat Gramsci dalam situasi politik yang ada di berbagai macam negara bahwa kekuasaan politik ini lebih banyak dikendalikan oleh kelompok elit Lalu kita masuk dalam juga ini adalah salah satu konsep yang tadi saya sudah sampaikan juga yaitu kewenangan Atau wewenang, wewenang adalah bahasa lainnya adalah kekuasaan formal atau kekuasaan yang memiliki keapsahan Sementara legitimasi adalah alasan mengapa kedudukan seseorang dapat diterima oleh masyarakatnya Artinya sejauh mana masyarakat memberikan dukungan moral terhadap seseorang yang duduk di dalam kekuasaan Kemudian kekuasaan politik juga di dalam modul kita didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum pemerintah Baik terbentuknya kebijakan tersebut maupun akibat-akibat dari kebijakan tersebut Sesuai dengan tujuan dari pemegang kekuasaan itu sendiri Jadi orang-orang yang berhasil untuk mengadvokasikan tujuan-tujuan politik mereka di dalam pembuatan kebijakan Dan kemudian mereka turut mengendalikan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut Sehingga dapat mencapai hasil yang sesuai dengan keinginan mereka Dan ini biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok elit yang memiliki kekuasaan politik Baik ini adalah pembahasan mengenai konsep legitimasi secara lebih jauh Mark Weber menyatakan bahwa terdapat tiga model legitimasi Yaitu tradisional, harismatik, dan legal, rasional Yang pertama adalah legitimasi tradisional Legitimasi tradisional adalah legitimasi kekuasaan seorang pemimpin Diberikan oleh masyarakat berdasarkan pada tradisi yang sudah mengakar Yang sangat mudah terlihat pada bentuk-bentuk monarki klasik Dan konstitusional yang saat ini masih ada Misalnya ya bagaimana perwarisan tahta dari Sultan Hameng Kubono ke-9 ke Sultan Hameng Kubono yang ke-10 Dan kemudian legitimasi yang dimiliki oleh Sultan Hameng Kubono ke-10 adalah legitimasi yang sifatnya tradisional Yang kedua adalah legitimasi karismatik Ini didasarkan pada kualitas personal sang pemimpin Baik karena keahlian yang memimpin maupun karena karisma kepribadiannya Banyak pemimpin politik yang dikagumi oleh para pengikutnya Karena dia memiliki karisma yang begitu kuat Misalnya Soekarno, kemudian Mahatma Gandhi Kemudian juga kalau di Republik Rakyat Cina Bagaimana masyarakat di Republik Rakyat Cina kagum dengan karisma kepemimpinan dari Mosetung Ini adalah bagaimana mereka bisa menjalankan kewenangannya berdasarkan legitimasi karismatik Yang terakhir adalah legitimasi kewenang legal rasional Nah dasar legitimasi legal rasional ini semakin terlepas dari ikatan-ikatan yang sifatnya emosional tadi Yaitu dari tradisi dan karisma Akibat tradisi maupun personal pemimpin Tetapi legitimasi ini didasarkan pada peraturan Peraturan legal formal yang mendasari seseorang pemimpin bisa menjalankan kekuasaan Artinya melalui mekanisme pemilu Orang bisa mengganti kepemimpinan nasional atau melakukan suksesi kepemimpinan Berdasarkan aturan hukum yang memang secara sistem sudah terbangun Jadi sedemikian rupa sehingga ini bisa berlangsung secara terus menerus Secara adil dan juga semua masyarakat itu siapapun yang berkeinginan menjadi pemimpin Bisa merasakan kesempatan untuk memimpin Selama memang masyarakat memilih yang bersangkutan untuk mendapatkan kesempatan memimpin tersebut Baik Selanjutnya Holmes tahun 1993 mengembangkan klasifikasi legitimasi menjadi 10 model Ada tradisional klasik atau tradisional yang sudah dibahas Kemudian ada karismatik juga sudah dibahas Yang ketiga adalah tujuan rasional atau goal rasional teologikal Ini adalah rezim penguasa mendasarkan legitimasi kekuasanya pada kemampuannya untuk membawa masyarakat pada tujuan jangka panjang yang sudah ditetapkan Jadi punya dimensi waktu ya dalam penyusunan tujuan sehingga dia mendapatkan legitimasi dari situ Lalu juga ada eudemonik Jadi penguasa mendapatkan legitimasi jika penguasa dapat memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan eudemonik pada nasyarakatnya Lalu ada national atau official nationalist Ini penguasa dapat membela kepentingan dan permasalahan nasional yang biasanya berkaitan dengan teritorial dan kesetiaan nasional Lalu tradisional baru atau new traditional Penguasa baru mendapatkan legitimasi dengan mengacu kembali pada dasar-dasar tradisi lama yang masih dipegang oleh masyarakat tua Lalu yang regal rasional sudah dibahas tadi Kemudian yang kedelapan adalah pengakuan formal atau formal recognition Yaitu adanya pengakuan formal atas terbentuknya suatu rezim penguasa yang baru Lalu yang kesembilan ada dukungan informal atau informal support Yaitu adanya dukungan dari masyarakat secara informal terhadap rezim penguasa yang baru Ini biasanya terjadi pada masa menjelang transisi politik Ketika masyarakat sudah tidak lagi memberikan dukungan terhadap penguasa yang ada Dan kemudian mulai beralih memberikan dukungan secara informal terhadap tokoh politik yang lain Yang dianggap sebagai alternatif yang mampu menyediakan pilihan-pilihan politik yang lebih luas Lalu keberadaan panutan eksternal atau existence role model Nah biasanya ini rezim berkuasa mengklaim bahwa kekuasaan ini mengacu pada model rezim internasional Misalnya mengklaim bahwa kami sudah menjalankan demokrasi dengan sebaik-baiknya Dan ini berlangsung juga di negara-negara lain Dengan demikian maka apa yang kami lakukan ini hendaknya bisa didukung oleh masyarakat Ini adalah hal-hal yang biasanya disampaikan oleh pemimpin-pemimpin politik Untuk mendapatkan atau mengakuisisi dukungan legitimasi masyarakat Berdasarkan bahwa mereka sudah melakukan panutan eksternal Artinya sudah merujuk pada praktek-praktek yang terjadi di negara yang lain Artinya praktek-praktek itu sudah dianggap umum Baik, kita akan masuk ke kegiatan belajar yang terakhir Yaitu mengenai sistem politik Nah sistem politik seringkali dipakai untuk menggantikan kata negara Yang sumbernya berasal dari sarjana-sarjana yang menggunakan pendekatan perilaku Tadi adalah pendekatan yang berkembang di Amerika Serikat Mereka mencoba mempelajari gejala-gejala politik Melalui pengamatan terhadap tingkah laku dalam masyarakat Perilaku politik menurutnya adalah bagian dari perilaku sosial Nah masyarakat merupakan sistem sosial yang terdiri dari berbagai macam proses Di antara berbagai macam proses tersebut Ada gejala-gejala politik Sebagai suatu kumpulan proses yang tersendiri dan berbeda dari proses-proses lainnya Ya sebab di dalam masyarakat ada juga proses ekonomi Yang kemudian membentuk sistem ekonomi Ada proses budaya yang membentuk sistem sosial budaya Lalu ada juga proses kepercayaan yang membentuk sistem kepercayaan di dalam masyarakat Ada juga proses di mana terjadinya peningkatan kemutaharian teknologi yang terjadi dalam sistem teknologi Nah proses politik adalah proses yang berbeda sendiri Terpisah dari proses-proses tersebut Meskipun proses politik dipengaruhi oleh lingkungan dari proses-proses yang lain Nah pendekatan dalam analisa ilmu politik Ini ada beberapa pendekatan politik Jadi kajian pendekatan politik ini dikembangkan oleh David Efter Yang pada tahun 1996 Dia menyatakan ada kurang lebih 6 buah pendekatan Pendekatan politik Yang pertama adalah pendekatan filsafat politik Pendekatan tradisional Pendekatan perilaku Pendekatan pluralisme Pendekatan struktural Dan pendekatan developmentalisme Yang tadi juga sebenarnya sudah sedikit banyak kita sembuh Baik Pendekatan pertama adalah pendekatan filsafat politik Nah pendekatan filsafat politik ini adalah Mengkaji penawaran yang diterapkan dalam problematika idealistik Yang dihadapi manusia Seperti keadilan, kesejahteraan, kekuasaan, hukum, hak asasi manusia, agama, kontrak sosial, utopianisme, sindikalisme, hingga enarkisme Sesuatu yang sifatnya ada di dalam pemikiran manusia Yang diidam-idamkan Tapi hanya terjadi di dalam Bisa digambarkan di dalam alam pikiran manusia Yang kemudian agak sulit ini untuk direalisasikan Karena untuk mencapai keadilan yang sungguh-sungguh adil Sebuah praktik yang tidak mudah tentunya Kemudian Pendekatan yang kedua adalah pendekatan tradisional Nah ini pendekatan tradisi tadi Tradisi yuridis formal Nah fokus utamanya Seperti yang sudah dijelaskan adalah negara Negara sebagai institusi formal Yang ditinjau dari konstitusi dan yuridis Selaku pemegang peranan utama dalam penyelenggaran kekuasaan Jadi negara lah yang menyelenggarakan kekuasaan Bahasan pendekatan ini menyangkut misalnya Sifat dari undang-undang dasar Kedaulatan Kedudukan dari kekuasaan lembaga-lembaga kenegaran formal Seperti parlemen Badan edukatif Badan eksekutif dan sebagainya Yang seringkali juga orang menyebutnya Pendekatan tradisional ini sebagai pendekatan institusional Atau pendekatan legal institusional Nah di dalam pendekatan legal institusional Dikatakan lembaga pemerintah merupakan sarana Untuk mewujudkan tujuan-tujuan filosofis Kedalam praktikal empiris Jadi apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Keadilan, perdamaian, dan berbagai macam lainnya Itu dapat terwujud apabila ada lembaga yang bisa menjalankan Menjalankan berbagai macam langkah-langkah Untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, ketertiban, dan seterusnya Nilai-nilai yang diharapkan dapat terjadi di tengah masyarakat Nah lembaga negara ini memiliki kewenangan dan kekuasaan Untuk menetipkan kehidupan sosial melalui cara-cara politik Untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan tadi Nah kemudian Pemahaman juga yang disampaikan di dalam Di dalam pendekatan legal institusional Perilaku politik Yang dilakukan pada individu dan kelompok Ini ditentukan oleh struktur kewambagaan Artinya struktur kelembagaan lah yang menentukan Orang harus bertindak seperti apa Karena tindakan manusia diasumsikan mengacu pada norma hukum Yang berlaku bagi masyarakat Nah pendekatan perilaku kemudian muncul Ini adalah pendekatan yang tadi tumbuh dan berkembang di Amerika Pendekatan ini adalah kritik balik terhadap pendekatan tradisional Sebab mereka menganggap pendekatan kelembagaan itu tidak realistis Dan tidak mampu memberikan informasi tentang proses dan fakta-fakta empiris politik yang sesungguhnya Nah kajian ilmu politik menurut pendekatan perilaku Hendaknya difokuskan pada upaya mempelajari perilaku politik manusia Sebagai fakta-fakta empiris yang dapat dihimpun dan dapat diarmati Sebagai proses pembelajaran Nah pendekatan perilaku merupakan peralihan dari pendekatan kelembagaan yang semula berfokus pada lembaga dan struktur Menjadi berfokus pada manusia, proses, dan dinamika politik Dan pendekatan perilaku menyatakan perlu ada pembedaan antara norma-norma, hal-hal yang sifatnya ideal Dengan fakta-fakta empiris Kemudian sebagai sebuah kajian ilmiah dalam perspektif pendekatan perilaku Maka politik hendaknya sifatnya value free Tidak boleh value laden Harus value free Nah akan tetapi pendekatan perilaku ini juga dikritik kembali oleh pendekatan tradisional Pendekatan perilaku yang steril dari nilai atau value free Justru dianggap oleh pendekatan tradisional tidak mampu menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang mengandung nilai Sementara pertanyaan-pertanyaan ini setiap kali diajukan oleh para sarjana politik Misalnya bagaimana menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera Atau apakah negara demokrasi mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Nah pendekatan perilaku karena sifatnya value free tidak memberikan penjelasan terhadap hal ini Karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengandung nilai Padahal itu di dalam bukunya Miriam Budi Harjo Yang mau politik dijelaskan ya pendekatan perilaku itu Ibarat orang bermain biola gitu ya Di tengah kebakaran sebuah kota Jadi lantunan biolanya indah Tetapi tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekitar Atau tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi bagi masyarakat di sekitarnya Nah oleh karena pendekatan perilaku juga di sisi lain Menurut pendekatan tradisional juga tidak menaruh perhatian terhadap kajian konflik Padahal konflik adalah realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Sehingga kalau kita bedakan disini Antara pendekatan tradisional dan pendekatan perilaku Bisa dilihat Aspek yang diamati kalau pendekatan tradisional adalah nilai dan norma Sementara pendekatan perilaku lebih menekankan kepada fakta empiris Lalu kemudian wilayah kajiannya Kalau pendekatan tradisional ini lebih pada kajian filosofat Melalui kajian-kajian yang idealistik Sementara yang behavioralis lebih pada penelitian empiris Lalu kemanfaatan ilmunya Kalau yang tradisionalis ini adalah sifatnya terapan atau applied science Sementara behavioralis ini lebih mempakaian pengetahuan Sehingga lebih pada pure science Lalu kemudian landasan kajiannya Kalau tradisionalis adalah historis juridis Sementara behavioralis Landasan kajiannya adalah sosiologi dan psikologi Ini yang tadi sudah dijelaskan Bagaimana adopsi omosikologi di dalam politik Sehingga pendekatan perilaku mengamati tiga laku manusia Sementara metode penelitiannya Sehingga pendekatan tradisionalis lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif Sementara behavioralis lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif Nah Bagaimana kemudian kritik balik dari para pendukung behavioralis Jadi para pendukung behavioralis tidak mau menyerah begitu saja Ternyata para pendukung behavioralis sendiri juga merasa Bahwa pendekatan behavior atau pendekatan perilaku yang dikembangkan di awal ini Memiliki sejumlah kelemahan Mereka menyampaikan sejumlah kritik Misalnya Ya konflik Terutama konflik Pendekatan perilaku tidak menaruh perhatian terhadap konflik Ya itu misalnya perlombaan senjata Padahal tahun 1960 ketika perang dingin terjadi Perlombaan senjata adalah fakta politik Antara Amerika dengan Yunusofia Dan di Amerika sendiri tahun 1960-70 itu adalah masa-masa Dimana diskriminasi rasio menjadi permasalahan yang sangat pelik Ya proses integrasi masyarakat di Amerika pun menjadi permasalahan Sehingga kondisi perkembangan dari pendekatan perilaku sendiri Sebagai sebuah bidang kajian di dalam umum politik ini mengalami banyak kritik Nah pendekatan behavioralis yang menitik beratkan pada aspek penelitian empiris Dan kuantitatif justru membuat umum politik menjadi terlalu abstrak Dan tidak relevan terhadap masalah sosial yang sedang dihadapi Jadi sebentangan istilah lus contact with social reality Oleh karena perlu merubah orientasi pendekatan perilaku yang pure science Menjadi lebih humanis dengan rekomendasi pemecahan masalah sosial Yang lebih mengena pada kebutuhan masyarakat itu sendiri Jadi lebih praktikal untuk kebutuhan masyarakat Nah itulah pertibatan antara pendekatan perilaku dengan pendekatan tradisional Kita masuk pada pendekatan berikutnya yaitu pendekatan pluralisme Pendekatan pluralisme ini menggabungkan beberapa unsur dalam pendekatan institusionalisme Yaitu lembaga demokrasi dan lembaga pemerintah perwakilan dengan pendekatan behavioralis Jadi mereka kompilasikan kedua pendekatan ini menjadi satu Dan pendekatan ini meninjau kompetisi atau kerjasama yang terjadi antara pelaku politik Baik dalam sebuah lembaga maupun dalam lembaga politik yang berbeda Serta bagaimana pengaruh interaksi tersebut pada pola pengaturan politik Jadi persaingan dan kerjasama adalah perilaku yang diamati di dalam pendekatan pluralisme Dan kemudian mereka melihat bagaimana persaingan dan kerjasama yang terjadi di antara pelaku politik ini Berdampak terhadap proses pengaturan lembaga politik dan proses pengambilan keputusan politik Selanjutnya juga ada pendekatan struktural Pendekatan ini berkaitan dengan hubungan individu dengan komunitas dalam konteks struktur sosial Yaitu kelas-kelas dalam masyarakat Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh pemikirannya Karl Marx Jadi tadi juga sempat kita bahas dalam slide sebelumnya Dimana ada pembagian kelas elit dan kelas masa Karl Marx disini membagian dalam kelas burgis dan kelas proletar Dan bagaimana interaksi yang terjadi di antara kelas tersebut Sehingga tak ada konflik disana Sehingga politik adalah pengembangan dari pendekatan struktural Untuk menyelesaikan konflik antar kelas ini Untuk mencapai kebaikan bersama Lalu selanjutnya ada pendekatan developmentalisme Tadi kita sudah bahas ini tentang pembangunan politik Ini mengkaji pertumbuhan industri dan perubahan sosial lainnya Serta dampak yang terhadap bentuk pemerintahan dan kebijakan yang dihasilkannya Jadi bagaimana kebijakan-kebijakan pembangunan berpengaruh kepada masyarakat Ini dibahas banyak di dalam pendekatan developmentalisme Lalu ada beberapa pendekatan tambahan lainnya Ada pendekatan neomarsis yang menekankan pada aspek komunisme tanpa kekerasan Dan juga tetap menghadirkan kritik terhadap kapitalisme dan liberalisme Lalu ada pendekatan dependensi Ini adalah pendekatan tadi yang menjadi kritik terhadap pendekatan developmentalisme Yaitu menjelaskan hubungan antara negara maju dan negara berkembang Di mana terjadi ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju Dan kemudian yang terakhir adalah rational choice Pilihan rasional ini juga adalah salah satu pendekatan Di mana pendekatan ini seringkali digunakan dalam proses pengambilan keputusan politik Yaitu mempertimbangkan sebanyak mungkin alternatif kebijakan Beserta dengan dampak-dampaknya Sehingga dapat dihasilkan kebijakan yang lebih komprehensif, yang lebih utuh Yang mempertimbangkan berbagai macam aspek Yang dapat mengelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat Nah selanjutnya kita akan masuk ke dalam perspektif sistemnya Untuk lebih mempedah lagi pemahaman kita tentang sistem politik Jadi perspektif sistem dalam kajian politik ini telah berkembang lama Saat terjadi perdebatan sengit antara pendekatan tradisional dengan pendekatan perilaku atau behavioral Perspektif sistem merupakan bagian utama dari sanggahan atas kritik Yang disampaikan pendekatan tradisional terhadap pendekatan perilaku Jadi perspektif sistem ini ya digagas oleh para pemikir pendekatan perilaku Sehingga seringkali disebut dengan istilahnya pendekatan post-behavioralisme atau pendekatan pasca perilaku Nah ini perspektif sistem politiknya Sarjana yang cukup berpengaruh dalam mengkonstruksikan perspektif sistem dalam kajian politik adalah David Easton Yang kemudian juga ada diikuti oleh Gabriel Elman David Easton menyatakan bahwa perspektif sistem menekankan pada hubungan yang terjadi antara kehidupan politik dengan lingkungannya Jadi tadi sistem politik itu tidak bisa Dia memang adalah sistem yang terpisah gitu ya Ada kumpulan-kumpulan gejala-gejala politik yang membentuk sistem politik Tetapi bukan berarti dia tidak terjadi pengaruhi oleh sistem yang lain ya Misalnya oleh sistem sosial budaya Atau oleh sistem ekonomi gitu ya Jadi dua sistem ini memberikan pengaruh terhadap sistem politik Nah perspektif sistem politik merupakan gambaran Mengenai pola-pola tingkah laku politik yang ditampilkan oleh aktor-aktor politik dalam sebuah konstelasi politik Jadi tetap fokusnya adalah pada pola tingkah laku politik Nah ini yang Anda bisa lihat itu lingkungan memberikan pengaruh terhadap faktor politik Guna bereaksi atas lingkungan tersebut Kemudian aktor politik sebagai elemen dari sistem politik secara alamiah Bereaksi melalui tingkah laku yang mereka tampilkan dalam pengemasan, tuntutan, dan dukungan Sehingga akhirnya menghasilkan produk yang diberi nama kebijakan atau keputusan politik Yang kemudian kebijakan dan keputusan politik ini diimplementasikan Nah hasil implementasi produk keputusan politik tersebut menjadi feedback bagi aktor politik Sehingga mereka kembali bereaksi secara positif atau negatif terhadap kebijakan yang sudah ada Nah pola ini menurut istan akan terus berjalan secara teratur dan kontinu Jadi kalau kita lihat skemanya kurang lebih seperti ini Ada lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi Ada lingkungan yang berasal dari eksternal dan eksternal internasional Dan sementara juga lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi yang internal atau yang disebut juga dengan lingkungan domestik Nah pengaruh lingkungan ini akan memberikan input, dia menerima input dari masyarakat Misalnya disini contohnya harga minyak mentah internasional, ini pengaruh dari tingkat internasional Sementara dari tingkat domestik ada pasokan produksi minyak mentah nasional Hal ini menjadi input, input ini datang dari masyarakat berupa dukungan dan tuntutan Dukungan dan tuntutan ini kemudian diolah sedemikian rupa menjadi output politik Ya oleh lembaga-lembaga formal politik Ada yudikatir, eksekutif, legislatif Dan kemudian dihasilkanlah keputusan dan tindakan politik Yaitu menentukan harga jual bahan bakar minyak domestik Ini adalah keputusan politiknya Nah ini ya kebijakan ini akan menghasilkan feedback lagi Bagaimana setelah diterapkan reaksi dari masyarakat Nah reaksi ini kembali akan membentuk tuntutan dan dukungan Diolah lagi oleh lembaga-lembaga politik Sehingga kemudian menghasilkan keputusan politik Dan terus menerus hal ini terjadi secara berkesenambungan Sehingga dapat sehingga mencapai apa yang diinginkan atau diharapkan secara ideal oleh masyarakat Nah skema perspektif sistem menurut Gabriel Elman ini agak sedikit berbeda Tetapi ya tetap saja sama gitu ya Ada inputnya, ada permintaan, ada partisipan support Ini ada dukungan dari masyarakat Dan ada subjek support Kemudian ini menjadi input Jadi input ini dikonversi Melalui proses pembuatan kebijakan publik Sepertinya Policy making process Lalu policy making process ini Akan menghasilkan output yang dikeluarkan bagi lingkungan Nah outputnya misalnya ada ekstraksi, ada distribusi, ada regulasi, ada simbol-simbol Dan kemudian output ini Ini akan memberikan dampak bagi lingkungan Ya baik domestik dan internasional Untuk kesejahteraan dan keamanan Kemudian juga ada preceding environmental states Dan indigenous change in the environment Kalau preceding ini Situasi yang terjadi sebelum kebijakan itu dibuat Sementara And indigenous environmental change itu terjadi setelah kebijakan dibuat Bagaimana berpengaruh terhadap lingkungan Hasilnya seperti apa Nah setelah hasilnya muncul Kemudian lagi menjadi feedback lagi Menjadi input dan dukungan lagi Dan terus masuk ke dalam proses kebijakan Lalu berlangsung lagi seperti ini Ini adalah sirkulasi atau siklus yang terjadi di dalam sistem politik Baik, demikianlah materi pembelajaran politik kita pada hari ini Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam proses pembelajaran ini Kita akhiri proses perkuliahan Terima kasih dan selamat malam Terima kasih